Putra pertama Rituan Kamil hilang saat berenang di sungai Swiss belum ditemukan. Kabar mengagetkan datang dari keluarga gubernur Jawa Barat Rituan Kamil atau yang kerap disapa Kang Emil. Putra pertama Rituan Kamil bernama Emeril Khan Mumtaz dikabarkan hilang di Swiss pada 26 Mei 2022. Emeril Khan Mumtaz atau Eril diketahui kala itu sedang berenang di sungai Ari, Burns, Swiss bersama adik dan kawannya. Pihak keluarga Rituan Kamil yang diwakilkan oleh adik kandungnya, Elpinaz Muzaman, membenarkan kejadian tersebut pada Jumat 27 Mei 2022. Bahwa benar anak pertama kakak kami, Rituan Kamil yang bernama Emeril Khan Mumtaz atau biasa dipanggil Eril, mengalami musibah di Burns, Swiss pada 26 Mei 2022 siang hari waktu Swiss. Jelasnya dikutip dari Antara pada Jumat 27 Mei 2022. Elpi mengatakan, keluarga Rituan Kamil saat itu sedang berada di Swiss untuk mencari sekolah untuk Eril yang akan melanjutkan ke jenjang S2. Saat kejadian, Rituan Kamil sedang berada di Inggris dalam kegiatan pemerintahan di luar negeri bersama delegasi dari Pemprov Jawa Barat. Kondisi Eril saat ini masih dalam pencarian tim SAR dan polisi Swiss. Namun pencarian dihentikan sementara karena hari sudah mulai gelap dan rencananya akan dilanjutkan esok pagi. Hingga informasi ini disampaikan, pencarian sudah berjalan 6 jam mulai dari 26 Mei jam 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan kami harap, Eril dapat ditemukan segera dalam keadaan sehat. Lanjut Elpi. Berikut ialah kronologi hilangnya Eril saat berenang di sungai Ari, Bern bersama adik dan kawannya. Saat ingin naik ke permukaan, Eril terseret arus sungai yang cukup deras yang sebelumnya sempat mendapat bantuan dari kawannya. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 26 Mei 2022 siang hari waktu Swiss dengan kondisi cuaca cerah. Rituan kami langsung menyusul ke Swiss setelah menerima kabar musibah tersebut dan saat ini telah bertemu dengan keluarga di sana. Kami berterima kasih atas perhatian dan bantuan dari pihak kedutaan besar Indonesia di Swiss maupun kepolisian setempat yang terus berupaya mencari keberadaan Emeril. Ujar Elpi. Kami mohon doa agar Eril dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat dan baik. Dapat berkumpul kembali bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Ungkap dia. Kami mohon doa agar berkumpul kembali bersama keluarga.